Cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari IPA kelas 5 SD tema 6 subtema 2 Kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah Cara perpindahan kalor ada beberapa cara yaitu 1. Konduksi 2. Konveksi 3. Radiasi Konduksi Adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat berantara Contohnya, mencelupkan sendok logam ke dalam air panas Lama-kelamaan, gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas Karena adanya perpindahan kalor dari air panas ke sendok logam Tetapi, zat pada air tidak berpindah pada logam Contoh kedua, tangan memegang cangkir berisi minuman hangat Lama-kelamaan, tangan akan terasa panas Contoh konduksi yang lainnya yaitu Mentega meleleh di wajan yang sedang dipanaskan Dan, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak Konveksi Perpindahan kalor secara konveksi adalah Perpindahan kalor melalui zat melalui perantara Di mana zat perantaranya ikut berpindah Jika pada konduksi zat perantara tidak ikut berpindah Pada konveksi zat perantara ikut berpindah Contohnya Air dipanaskan di dalam panci Ketika memanaskan air Air akan terlihat diaduk Hal ini dikarenakan partikel air di bagian bawah Yang terkena panas terlebih dahulu Menjadi panas dan pindah ke permukaan Contoh lainnya dari konveksi yaitu Peristiwa angin laut Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat Dan terjadi pada siang hari Saat siang hari Sinar matahari membuat daratan lebih panas Akibatnya suhu di daratan lebih tinggi Menyebabkan partikel udara memuai Sehingga tekanan udara di daratan lebih rendah Sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan udara tinggi Akan mengalir ke daratan Contoh konveksi yang lainnya adalah Peristiwa angin darat Angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut Dan terjadi pada malam hari Pada malam hari Tekanan udara di daratan lebih tinggi Sehingga angin dari darat mengalir ke laut Contoh konveksi yang lainnya adalah Siklus udara yang mengalir melalui jendela Karena adanya perpindahan partikel udara panas Perpindahan kalor secara radiasi Adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara Jadi pada radiasi tidak memerlukan perantara dalam perpindahan kalornya Contohnya Tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api Saat duduk mendekati api unggun Contoh kedua Panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi Contoh lainnya dari radiasi Menghangatkan telur di bawah cahaya lampu Dan menjemur pakaian saat siang hari Itulah tadi perpindahan panas Konduksi, konveksi, dan radiasi berserta contohnya Terima kasih telah menonton!